Drama permusuhan luar biasa jilid 3. Bagian kelima. Teng Tin tidak menjawab atas pertanyaan itu, selain berkata-kata dengan tak tentu kemana tujuannya, sungguh pedang yang baik sekali kau memang pandai menyimpan rahasia, sehingga orang-orang di kalangan Kang Ong mengatakan, bahwa pedang itu telah lama hilang entah kemana. Ha, ha, ha tanda seru nyatanya masih dapat bertemu pula di sini. Liu Kang, yang menyaksikan Teng Tin tak mau menjawab pertanyaan, tetapi toh mau bicara juga mengeinai pedang yang dicekalnya itu, sudah barang tentu timbul sangkaan, kalau pedang itu ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, jika nanti Teng Tin berlalu dari situ, sudah barang tentunya akan menyiarkan kabar di kalangan Kang Ong, bahwa pedang yang umum dikatakan telah lama lenyap itu, sebenarnya, masih berada di dalam tangannya. Oleh sebab itu, apakah kabar itu tidak akan menerbitkan bencana baginya di kemiudian hari? Liu Kang yang berpikir begitu, tiba-tiba merasa tidak enak di dalam hatinya dan berkata dengan sikap dingin, aku mengucapkan terima kasih atas pujianmu itu. Kami, keluarga Liu Kang dan Teng Hang tidak pernah terbit permusuhan apa-apa, tapi mengapakah kau memperlakukan aku sedemikian tawarnya, sehingga aku seolah-olah pernah berbuat kesalahan sesuatu kepadamu? Orang tua, shilik itu telah mengucapkan kata-katanya yang terakhir dengan suara yang agak keras. Teng Tin menolehkan kepalanya, dengan sikap acuh-ta'acuh dan berkata, apakah katamu itu memang sesungguhnya tidak bersalah? Aku dan Tong Teng Siang Hiap memang pernah saling bertemu sehingga beberapa kali, oleh sebab itu, ada kesalahan apakah yang telah diperbuat oleh kita kedua pihak? Liu Kang mendongkol sekali melihat sikap Teng Tin yang selain berlagak tidak tahu. Maka sesudah berpikir sejenak ia berkata, Tong Jie telah kena terpukul atau kali oleh gembolan Hou Jiao Tui Putrimu. Apabila ilmu dalam anakku masih hijau, apakah ia masih bisa hidup hingga saat ini? Teng Tin menoleh kembali ke tengah telaga dan menjawab dengan sembarangan, katanya, sungguh aneh sekali. Gembolan itu top bukan milikku, bukan? Liu Kang yang mendengar jawaban sembarangan itu, sudah barang tentu jadi sengit dan lain maju menghampiri sambil berseru, tapi itu top milik anak perempuanmu bukan? Begitu, kata Teng Tin. Anak, perempuanku telah menikah dengan secara resmi, dari itu, dia sekarang termasuk dalam keluargamu. Mengapakah urusan rumah tanggamu kau tanyakan kepadaku? Mendengar jawaban itu, Liu Kang jadi terbengong sejurus. Karena meski jawaban Teng Tin itu hampir menyamai orang yang berdebat, tetapi ia harus akui juga kebenarannya. Oleh karena itu, ia terpaksa tinggal membisu. Teng Tin tampak tertawa dan lalu mengebut-ngebut pakaiannya hendak berlalu dari situ. Liu Kang, ketahui, bahwa ilmu mengentengkan badan Teng Tin sangat lihai, hingga jika ia dibiarkan pergi dengan begitu saja, sudah barang tentu ia akan berlalu, dan menghilang dari situ dalam waktu sejapan mata. Hal mana, akan membuat ia tak mampu akan mengejarnya, oleh sebab itu, lekas-lekas ia mengejar sambil menghunus pedang Cheng Hang Kiam di tangannya. Jikalau kau belum mau bicara dengan sejelas-jelasnya, serunya, janganlah kau harap akan bisa berlalu dari sini. Kata-kata itu lain dilebarangi dengan berkelebatnya sinar pedang Cheng Hang Kiam yang hendak ditusukan ke arah orang tua si Teng itu, tetapi Kou Biansin tinggal tetap berlaku tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang amat berat sedang dipikirkannya di dalam hatinya. Sementara, Liu Kang yang melihat Teng Tin tidak melakukan perlawanan apa-apa, ia pun jadi tertegur dan tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian ini mencoba pula akan menyerang dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh. Tapi Teng Tin tinggal tetap berlaku tenang dan berkata, titik dua keterangan apakah yang kau butuhkan dari itu? Dan ada omongan apakah yang kau anggap aku perlu katakan kepadamu. Liu Kang yang menggap dirinya dicemoahkan orang, suida barang tentu jadi amat gelusar dan segera menusukan pedangnya ke dada Teng Tin sambil mementak jangan kau berlagak bodoh. Aku minta supaya segera menerangkan duduk persoalan yang sesungguhnya, kalau tidak, aku anggap kau hendak sengaja mencari permusuhan denganku. Aku orang si Liu Kang tak akan gentar buat bertempur denganmu. Tapi begitu lekas pedang itu ditujukan pada dirinya, Teng Tin segera menggerakkan jari tangannya yang tengah. Untuk menyentil pedang itu sampai mengeluarkan suara tering, yang nyaring sekali. Liu Kang terkejut dan segera menarik pulang pedangnya itu sambil berlompat dan segera menarik pulang pedangnya sambil melompat ke pinggiran, dengan maksud akan membuat serangan ulang terhadap kau bian sin Teng Tin. Tapi orang si Teng itu bukan saja tidak membuat perlawanan, malah sebaliknya berkata, itulah sesungguhnya sebilah pedang yang baik sekali. Liu Kang yang merasa dirinya dianggap sepi, keruan saja menjadi sangat gelusar dan segera mengayunkan pedangnya buat memaksa Teng Tin melakukan perlawanan dengan membentak, Hai orang si Teng apakah artinya ini semua? Ayo lekaslah kau jelaskan. Tapi Teng Tin tinggal tetap tidak meladeninya dan berkata-kata seorang diri, pada badan pedang itu terdapat 12 bintik-bintik, yang mana menandakan jelas sekali tentang kebaikannya pedang itu. Liu Kang tak dapat menahan sabar lagi dan segera melompat maju sambil berseru kau bian sin, aku mendatangi. Tanda petik. Dengan ini, sudah jelaslah bahwa orang tua si Liu telah menyerang dengan sungguh, dengan harapan bahwa kau bian sin yang terkenal sebagai salah seorang jagoan kawakan di kalangan Kang Ong sudah barang tentu akan terpaksa melakukan perlawanan juga. Tapi kenyatannya sungguh membuat orang terkejut dan heran. Karena kau bian sin tidak mau mundur atau berkelit, maka iganya telah kena tertusuk pedang Cheng Hang Kiam yang dicekal Liu Kang itu, hingga darahnya menyembur bagaikan air yang menyemprot keluar dari sebuah pipa yang mendadak patah. Hal mana, telah memibuat kau bian sin terhuyung dan matanya terbalik beberapa kali. Liu Kang jadi sangat terkejut dan berkata, Teng Heng, mengapakah kau tidak balas menyerang atau mengadakan perlawanan apa-apa? Maksud Liu Kang yang sebenar-benarnya, ialah hendak menanyakan pada Teng Tin, halal apa yang telah menyebabkan anaknya bertengkar dengan Pek Hoa Sian Chu, sehingga kemudian sampai menimbulkan pertumpahan darah, tetapi kau bian sin selalu tinggal membisu dan tidak mau membicarakan sebab musababnya, yang mana hal ini telah membuat amat jengkel dan lain coba menggertak untuk memaksa dia berbicara dan melakukan perlawanan, kalau saja, hal itu dianggapnya patut. Tidak taunya Teng Tin yang lebih suka mati daripada membuka rahasia, tidak gentar karena ancaman pendekar dari telaga tong Teng itu. Liu Kang menyesal bukan main, tatkala melihat Teng Tin luka parah karena perbuatannya. Tapi kau bian sin sebaliknya merasa malu di dalam hati dan seakan-akan hendak coba melangkah maju ketika dengan sekonyong-konyongnya terhuyung dan hampir saja jatuh mengusruk, kalau saja Liu Kang tidak lekas berlompat maju dan memapahnya. Teng Tin mendekap lukanya dengan mempergunakan kedua-dua tangannya, sedang pandangannya dialihkan pada wajah Liu Kang, yang mendapat kenyataan batwa kau bian sin tidak mengandung sikap yang bermusuh atau penasaran karena mengalawani kecelakaan itu. Tapi pada sebelum ia menotok jalan darah Teng Tin untuk menghentikan mengucurnya darah itu, kau bian sin telah terkulai dan jatuh roboh, menghembuskan napasnya yang terakhir. Liu Kang sesalkan kau bian sin yang tidak menerangkan duduk persoalan yang dimintanya, tapi berbareng juga menyesalkan juga atas sikapnya sendiri yang tidak bisa menahan sabar dan semirono itu. Beras sudah jadi nasi, maka hendak menyesal pun sudah kasib. Tak ada jalan untuk memperbaiki perkara yang sudah terjadi. Maka sementara ia pulang buat menanyakan duduknya persoalan tidak enak yang telah terjadi pada kemarin malam itu kepada Liu Kang, orang tua itu lalu memotong cabang-cabang pohan li untuk sementara, menutupi mayatnya kau bian sin. Kemudian lekas-lekas ia pulang ke rumahnya, karena jika ternyata bahwa kesalahan-kesalahan itu berpokok pada diri anaknya, ia pun rela mengorbanikan jiwanya di hadapan Seijiokho Anwanho sebagai penebusan dosa bagi jiwa Tengtin yang telah dibinasakannya tanpa didengaja itu. Tapi ketika baru saja ia membalikan tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dari dalam hutan Welingi terdengar suara berkerisik, yang sewaktu diperhatikan oleh Liu Kang, ternyata dari sana telah muncul Pak Hoa Sian Cuteng Xiaoweng yang masih mengenakan pakaian pengantin dengan sekujur badannya basah kuyuk, lekas kabur menuju ke lain yurusan. Hal mana telah membuat Liu Kang kemekmek dan berdiri tertegun sesaat lamanya. Dalam hatinya itu berpikir, bahwa selama peristiwa tadi terjadi, niscaya Xiaoweng dari tempat persembunyiannya dapat menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, kira bagaimana ia telah membunuh ayah si Nona dengan tidak disengaja, tetapi mengapakah Xiaoweng tidak keluar buat menolong, atau menuntut balas, tapi sebaliknya segera kabur dengan begitu saja? Kalau ia mengejar Nona itu, kesudahannya pasti akan ada selembar di iwa yang melayang. Apakah Xiaoweng berniat akan mengundang orang pandai yang lainnya buat bantu menempurnya? Banyak persoalan yang ruwet telah muncul dengan silih berganti untuk mengganggu pikirannya, hingga akhirnya ia telah mengambil keputusan untuk kembali saja dahulu ke rumahnya di Gosantin, untuk meredakan pikirannya yang bekerja keras tapi sia-sia untuk dapat memecahkan teka-teki yang amat sulit itu. Di tengah jalan ia berpapasan dengan dua orang bujangnya yang berjalan mendatangi dengan rupa yang tergopoh-gopoh. Ada urusan apa lagi yang terjadi di dalam rumah kita? Liokeng lekas bertanya. Tidak ada apa-apa, sahut seorang di antaranya, hanya karena Liokya belum juga pulang, maka Chubo telah memerintahkan kami berdua untuk pergi mencari tuanku. Mendengar jawaban itu, Liokeng lalu mempertenang suaranya dan bertanya apakah sia-sia telah mendusin dari tidurnya? Bujang itu lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami tidak mengetahui. Liokeng yang tidak sabaran buat berbicara dengan bujang-bujangnya itu, lekas-lekas mempercepat langkahnya dan pulang ke rumahnya dengan tidak banyak bicara pula. Di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa orang penduduk kota kecil itu, yang dengan diam-diam berbisik-bisik satu sama lain di belakangnya, menduga-duga tentang hal lihwal kerusuhan yang terjadi pada kemarin malam antara pengantin pria dan wanita. Tapi mereka tidak mengetahui jelas, sebab musabab yang menjadi pokok daripada keributan itu. Liokeng sendiri seolah-olah mengetahui, bahwa para penduduk di situ tengah membicarakan persoalan yang telah terjadi di rumah tangganya, tetapi dia tak menghiraukan hal ini dan lekas-lekas puling ke rumahnya sendiri. Sesampainya di muka pintu gebang, Liokeng melihat pintu itu masih tertutup, sehingga dengan tidak sabaran ia mencelat ke atas pagar tembok, dari mana ia melayang turun ke cimce. Tatkala itu Bunso Giok yang melihat suaminya kembali dengan wajah yang muram, dengan jengkelan tas pertanya. Kau pergi kemana, sehingga terang hari holong-bolong baru pulang ke rumah? Tapi Liokeng bukan saja tidak menjawab pertanyaan itu, malah sebaliknya ia bertanya, apakah Kong Jai sudah bangun tidur? Sambil berkata begitu, terus saja ia masuk ke dalam. Bangun sih sudah, sahut istrinya, tetapi ia masih tampak iema sekali, hingga kuatir ia baru sembuh betul. Setelah berselang dua atau tiga bulan lamanya, kau ini memang terlampau bawel kata Liokeng uring-uringan, apakah dia sekarang sudah dapat berbicara? Bunso Giok jadi sengit mendengar dirinya disemprot. Sudah barang tentu dia dapat berbicara, katanya. Jika dia tidak mampu berbicara, dia tentunya sudah mati. Liokeng tak mau meladeninya mengadu lidah, hanya lekas-lekas bertanya, dia mengatakan apa? Dia tak mau mengatakan sesuatu, sahut Bunso Giok. Telah ku coba tanyakan hal Yahwa dari kerusuhan itu, tetapinya tanya sia-sia saja. Dia tak mau bicara, pergilah kau coba tanyakan sendiri kepadanya. Dari pagi hingga sekarang, dia hanya mengucapkan sepatah kata. Bagian ke-6. Dia tak mau mengatakan sesuatu, sahut Bunso Giok. Telah ku coba tanyakan hal Yahwa dari kerusuhan itu, tetapinya tanya sia-sia saja. Dia tak mau bicara, pergilah kau coba tanyakan sendiri kepadanya. Dari pagi hingga sekarang, dia hanya mengucapkan sepatah kata. Apakah katanya tanda tanya Liokeng mendesak buat meminta keterogan? Bunso Giok tersenyum dingin. Si dogol ini ternyata sangat tergila-gila pada si budak jahat itu. Apakah yang dikatakannya? Cobalah kau jelaskan orang tua itu mendesak dengan tidak sabaran. Ia minta supaya kita jangan mempersukar Teng Xiaoweng, juga ayah bundanya kata istrinya. Iii, hal ini sesungguhnya sulit sekali untuk dapat disudahi dengan begitu saja. Liokeng terbengong sejenak, kemudian dengan sikap dingin ia, berkata, untuk maksud apa kau membuat ribut-ribut kau Biansin Teng Tin telah terbinasa di bawah pedang Cheng Hang Kiam ini. Bunso Giak jadi kamemek. Apa, benar akhirnya? Bertanya pada siaminya. Kenapa tidak benar kata Liokeng sambil menghunus pedangnya dan menunjukkannya pada istrinya? Cobalah kau periksa ini. Tatkala Bunso Giak memperhatikan pada badan pedang itu, ternyata benar saja di situ tampak telah bertambah sebuah titik merah yang masih berdarah. Akan aku coba tanyakan pula persoalan ini, pada Kong Jie kata Liokeng sambil menghela nafas. Sesudah begitu orang tua itu lalu masuk ke dalam dengan langkah yang besar. Di dalam kamar ia lihat Liokeng berbaring di atas ranjang dan dengan menghadapi dinding tembok, tidak menoleh juga tidak berbicara kepadanya barang sepatah katapun. Liokeng yang pernah merantau di kalangan Kang O sehingga bertahun lamanya, sudah barang tentu. Pengalamannya pun tidak dapat dikatakan sedikit. Maka sebegitu lekas masuk ke kamar tidur Liokeng dan mencudengar suara nafas seng anak itu, ia segera tahu bahwa keadaan luka-luka anaknya itu telah mulai sembuh. Dan tatkala melihat istrinya pun hendak masuk juga ke situ, Liokeng lalu menoleh kepadanya dan berkata dengan suara pelahan, kau jangan masuk dahulu. Aku hendak menanyakan padanya mengenai persoalan yang cilaka itu. Bun Sugiyok yang melihat suaminya menarik muka bengis, mau tak mau jadi menggerutu dao segera membalikan pula badannya, membatalkan maksudnya akan turut masuk ke dalam kamar anak mereka itu. Kemudian Liokeng dengan pelahan-lahan menggoyangkan tubuh anaknya, tetapi Liokeng tetap berbaring dengan menghadapi dinding tembok, tidak mau menoleh, juga tidak mau berbicara dengan ayahnya. Sementara orang tua itu yang mengetahui bahwa Liokeng tidak tidur, sudah tentu saja jadi sengit dan membentak. Kong Yee Siaw Tiat Kau Liokeng biasanya sangat mengindahkan dengan takut sekali pada ayahnya, tapi nada kali ini ia tinggal tetap membisu juga tak coba menolahkan kepalanya. Kepada ayahnya, Liokeng yang berdarah panas jadi mendongkol dan segera menghampiri ke depan ranjang dan menarik lengan anaknya, agar supaya anaknya itu bisa berhadap-hadapan dengnya. Tapi karena tarikan itu dilakukan agak keras karena terdorong rasa mendongkol, maka Liokeng mengeluh dan meringis karena tak tertahan pula rasa sakitnya, hingga peluh yang sebesar biji-biji kacang tanah tampak mengucur dan jatuh menetes dari dahinya. Dan untuk mencegah agar luka-lukannya tidak merkah akibat goncangan tubuhnya yang diseret oleh ayahnya, maka sedapat mungkin Liokeng telah coba mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaganya. Syukur juga Liokeng segera menyadari atas perbuatannya. Yang semirono itu, hingga lekas-lekas ia melepaskan cekalannya terhadap lengan anaknya itu. Begitulah ayah dan anak itu akhirnya telah dapat juga saling berhadapan, tetapi Liokeng tinggal tetap tak mau bicara barang sepatah katapun. Melihat sikap Liokeng yang agak keras kepala dan berbeda daripada biasa yang dikenalnya sebagai seorang anak penurut, sudah barang tentu membuat Liokeng jadi semakin curiga. Lalu ia menarik sebuah kursi dan duduk di depan ranjang sambil berkata, Kong Jie, cobalah kau tuturkan peristiwa kemarin malam yang telah kau alami itu dengan sejelas-jelasnya. Ayah kepingin dengar bagaimana duduknya persoalan yang sebenarnya. Tapi ketika Liokeng masih juga tak mau bicara, meski dia ditanyakan hingga berkali-kali, Sudah barang tentu Liokeng jadi gusar dan membentak, apakah kau tidak mau bicara juga? Liokeng segera memaksakan diri untuk duduk dengan wajah pucat pasi. Apakah ayah tidak tahu katanya dengan suara yang hampir berteriak? Dari itu, halal apakah pula yang akan kau tanyakan kepadaku? Pembicaraan itu tidak sekali-kali mirip dengan pembicaraan antara anak dan ayah, Arna karena keduanya sama keras kepala dan sengit. Dalam kesengitannya, Liokeng telah memukul sisi ranjang dengan telapak tangannya, hingga kedua kaki itu telah patah dan miring, hingga Liokeng yang berbaring di atasnya terperosok ke bawah. Tatkala ia mencoba bangan berdiri dan berjalan menuju ke sisi pintu, Liokeng hanya dapat melangkah dua tindak, kemudian ia jatuh mengusruk, dengan lukanya tampak mengeluarkan darah. Dengan menahan rasa sakit dan gusar, Liokeng hendak coba merangkak bangun, ketika dari sebelah luar ia mendengar derap kaki beberapa orang bujang. Liokeng yang telah dirongrong oleh segala persoalan yang sulit dan menjengkelkan hati dari kemarin malam sehingga pagi hari itu, lekas-lekas meninggalkan kamar itu dan menuju ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Sementara Ban So Giok yang melihat suaminya telah berlalu jauh, lekas-lekas menolong Liokeng naik pula ke atas ranjang, setelah dua buah kursi dip kegunakan sebagai ganjelan sementara untuk ranjang yang patah dua kakinya itu karena akibat pukulan telapak tanggan Liokeng yang maha dasyat itu. Tiong Jie, kata Ban So Giok pada, anaknya, ayahmu memang sudah kodratnya bertabiat asaran dan keras kepala, dari itu mengapakah kau berani menentang kehendaknya? Liokeng merangkul ibunya sambil menangis bagaikan seorang anak yang masih kecil. Jikalau kau menemui sesuatu kesulitan kata Ban So Giok pula segeralah kau beritahukan itu pada ibu, sudah barang tentu ibu akan dapat menolongmu untuk memecahkan persoalan itu. Sambil berbaring di ranjang dan memegang tangan ibunya erat-erat, Liokeng lalu bertanya, Bu, apakah si Aweng tidak menderita luka apa-apa? Ban So Giok menghela nafas dan berkata, siang dia telah kabur entah kemana perginya. Liokeng menggigip bibirnya sambil kemudian berkata, Kalau begitu, maka legalah sudah pikiranku. Dan Jil kalau nanti lukaku telah sembuh seluruhnya akan ku pergi mencarinya kemanapun, tidak peduli meski ia merantau. Ke ujung langit sekalipun, sambil berkata demikian, ia berhenti sejenak bagaikan orang yang ragu-ragu untuk menyatakan pikirannya. Kemudian ia memaksakan diri berkata juga, Bu, apakah kau bersedia akan mengawalkan suatu permintaanku? Bun So Giok meski tergolong pada seorang ahli silat yang keras tetapi ia hanya seorang perempuan, dan seorang ibu dari seorang anak satu-satunya, sudah barang tentu berhati lemah dan sangat menyayangi anaknya itu. Oleh karena itu, dengan tidak ragu-ragu pula ia menjawab, LBU pasti akan mengawalkan permintaanmu. Cobalah kau segera utarakan itu. Pada saat luka-lukaku belum sembuh, kata Liu Kong janganlah ambil tindakan apapun terhadap sioweng, saya umpama nanti dia datang dan melakukan sesuatu di sini. Apakah ibu bisa mengabulkan permintaanku ini? Bun So Giok jadi teabengong mendengar romongan anaknya itu. Karena ia sama sekali tidak menduga, bahwa Liu Kong yang nyata sangat tergila-gila pada sioweng akan mengajukan permintaan tersebut, maka ia tinggal membisu sesaat lamanya, tidak mampu memberikan keputusan atau jawaban terhadap permintaan anaknya itu. Paras muka Liu Kong agak berubah dan berkata, Bu, apakah kau masih belum suka mengawalkan permintaanku? Kita telah cukup banyak melakukan kedosaan. Bun So Giok yang melihat anaknya berbicara sungguh terpaksa menjawab, kalau begitu, baiklah. Meskipun umpama ia membunuh maupun membakar rumah, niscaya kami tidak akan merintangi atau mempersulitnya. Padahal ia tak mendengar atau memperhatikan kata Liu Kong yang terakhir, yaitu kita telah cukup banyak melakukan kedosaan. Oleh karena mendengar kesanggupan ibunya itu, maka Liu Kong pun baru merasa legah hatinya dan segera beristirahat, hingga ibunya pun lalu berjalan keluar dari dalam kamar itu dengan hati yang sangat masgul. Selanjutnya karena terjadinya kerusuhan ini, maka dalam kalangan keluarga Liu Kong tua dan muda tampaknya merasa kurang tenteram. Bun So Giok tidak enak makan atau tidur, sedang pada Liu Kong ia hampir tak banyak bicara, seperti biasanya. Mereka suami istri tampak muram dan susah hati. Petang hari itu tatkala Liu Kong tidur layap-layap, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang seolah menanyakan tentang keadaan lukanya. Udara sudah agak dingin karena hari telah larut malam. Ia merasakan tenggorokannya kering dan berniat akan memanggil buyangnya akan meminta minum, ketika dengan sekonyong dari luar jendela terdengar suara berkersek yang dibarengi dengan berkelebatnya sosok bayangan manusia. Mula-mula Liu Kong agak terkesiap juga hatinya, tapi ketika memperhatikan bentuk bayangan itu yang kecil molek sesaat lamanya, segera ia kenali itulah bukan lain anak darah yang telah dicintainya sejak dua tahun lamanya, yang kemudian mereka dapat juga menjadi suami istri pada kemarin malam, tatkala dengan sekonyong-konyong terjadi keributan yang akhirnya mengakibatkan tuasnya jiwa Kou Biansin Teng Tin dalam tangan ayahnya. Dia itulah bukan lain-lain daripada Pek Hoa Sian Chu Teng Siaweng adanya. Liu Kong girang bukan buatan, hingga jadi kemekmek dan tak mampu mengucap barang sepatah katapun. Hampir dalam saat itu juga, Teng Siaweng telah berhasil menolak daun pintu jendela dan melompat masuk ke dalam kamar dengan senjatanya Liu Seng Hou Jau Tui dicekal di tangannya. Maka sebegitu lekas Sinona masuk, Liu Kong pun segera memanggil Siaweng. Siaweng terkesiap hatinya dan lekas-lekas membalikan tubuhnya. Tapi sinar lampu yang cukup terang membuat ia melihat dengan jelas wajah Sinona yang mengandung kesedihan dengan sinar matanya yang terang, halis yang panjang dan gerak-gerik yang membesonakan hati. Maka tidak kelirulah jika dikatakan orang, bahwa Siaweng itu adalah seorang anak darah yang berwajah cantik dan gagah berani. Setelah bengong sesaat lamanya, lalu ia kertakan giginya dan berkata, kau menghendaki aku akan berbuat apa pula. Tanda tanya. Sambil berkata begitu, dengan gerakan yang sebat sekali ia telah mengerakan gembolan di tangannya. Liu Kong tampak gugup dan segera mengulurkan tangan buat menahan gembolan yang hendak dihantamkan Sinona kepadanya itu. Siaweng, katanya, kau boleh turun tangan buat menyerang kepadaku tapi aku harap kau suka dengarkan dahulu sedikit omonganku ini. Dengan hati berdebar-debar Siaweng menjawab, cobalah kau segera ceritakan.